Bapak-Ibu, jika berkenan, bisa menuliskan usia Bapak-Ibu saat ini. Apakah ada yang single parent atau beberapa orang mengalami kondisi pasangan hidupnya meninggal di masa pandemi ini, itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Lalu di rumah, anaknya ada berapa dan usianya berapa saja. Silahkan. Di kolom chat sudah ada beberapa yang menuliskannya. Umur 39 tahun, anak umur 9 dan 5 tahun. Ada yang umur 29, suami 34, anak usia 6 tahun dan 2 tahun. Bapak-Ibu 32 tahun, anak 4,5 tahun. Bapak-Ibu 43-47 tahun, anak umur 10 dan 6 tahun. Ada yang umur 32 tahun, single parent, anak umur 4 tahun. Oke, ada yang umur 35 tahun, 1,5 tahun. Oke, terima kasih Bapak-Ibu. Tidak apa-apa, tetap ditulis supaya saya bisa dapat gambaran secara singkat. Karena semakin banyak anak yang kita urus, itu semakin butuh strategi ya, untuk kita mengelola kesehatan mental di rumah. Dan juga ketika kita mengalami kondisi single parent, atau kita masih berdua, tapi pekerjaan kita lagi terganggu di masa pandemi ini, itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Oke. Slide yang saya tampilkan sudah kelihatan. Jadi tema hari ini yang diminta dari Green Montessori School adalah menjaga kesehatan mental anak di masa pandemi. Hari ini kita mau melihat dulu bagaimana sih emosi-emosi dialami oleh anak, terus bagaimana tips self-care buat kita, dan bagaimana kita connect before correction dengan anak. Oke, ini kan kita juga masuk ke tahun ajaran baru ya, Bapak-Ibu ya, sekarang ini. Kalau di Green Montessori, masih online learning semua, atau sudah mulai hybrid? Setengah masuk, setengah offline, atau setengah online gimana, Misratna? Masih online. Masih online ya, oke. Nah, sebelum saya sharing panjang lebar ke Bapak-Ibu, saya ingin tahu dulu dong dari Bapak-Ibu sendiri, kan Bapak-Ibu yang garda terdepan nih, mengberantinya anak-anak di rumah ya. Apa aja sih masalah perilaku dan emosi ya, anak yang sedang Bapak-Ibu hadapi? Terutama mungkin di tahun ajaran baru ini. Di sini kita mau berbagi, tidak ada benar atau tidak ada salah ya, tapi kalau misalnya kita ngerasa kesulitan, itu menjadi hal penting, supaya kita nanti bisa bahas bersama-sama tips dan strateginya seperti apa. Biasanya yang saya dengar keluhannya itu, anaknya untuk duduk di depan laptop itu sulit ya, Bapak-Ibu ya, apalagi kita aja yang usia dewasa ini butuh break atau jeda dari kita melihat layar, apalagi anak-anak gitu ya. Oke, anaknya bilang bosan. Boleh tahu nggak? Anaknya nyeluh di depan laptop. Bosan, mudi, butuh bergerak. Lebih suka belajar dan bertemu dengan teman-teman secara langsung, bukan virtual. Anak udah mulai nggak bisa diam depan laptop. Terus mood anak jadi memburuk karena jenuh, nggak bisa bermain. Ada yang bilang perkembangan sosial emosi anak mengalami kemunduran. Boleh cerita nggak, Ibu? Dikasih script time, apalagi kalau kita masih ada pekerjaan atau ada meeting di rumah ya, kadang-kadang kalau kita lagi ada rapat, anak-anak tuh nyariin kita mulu ya. Jadi, mau nggak mau kita kasih gadget gitu. Jadi, di satu sisi ngerasa bersalah, tapi aduh nggak tahu juga harus ngapain ya. Oh, dari pagi kalau dipakai seragam udah mulai cranky. Anaknya ngeluhnya apa tuh, Bu? Kalau pas seperti itu. Terus bingung menemani anak karena sama-sama work from home. Oke, berarti tadi anaknya cuma tahan lima menit, abis itu dia udah mulai bosen guling-guling ya. Nggak mau sama miss di sekolah online, maunya sama mamahnya. Oke, jadi merangkap jadi miss ya di rumah ya, Bu ya. Luar biasa nih memang ya perjuangan orang tua di masa pandemi ini. Oke. Alternatif kegiatan biar nggak bosen lagi-lagi nonton TV, nonton Youtube gitu. Oh, terus tiap pagi kalau dipakaiin baju nanyanya sekolah lagi hari ini. Oke. Jadi, anak-anak udah bisa protes ya, Bapak-Ibu ya. Maaf, ini ada suara yang bocor ya. Terima kasih. Oke. Sekolah online maunya ditemani orang tua, nggak mau ditemani orang lain, sedangkan orang tua harus kerja. Iya, jadi serba bingung, serba pusing ya. Kita enak kalau dulu nggak pandemi, anak tinggal titipin di tempat sekolah, kita bisa fokus dulu kerja, nanti baru pulang ya. Kita memang sama-sama menghadapi situasi yang nggak ideal ya di masa pandemi ini. Dan daya tahan kita ini udah di titik-titik akhir, udah tipis banget rasanya. Saya pun sendiri sering sekali di bulan ini tuh rasanya tuh jenuh ya. Udah ngapain yang bikin happy kok, emosinya balik nggak enak lagi gitu. Jadi, kita lagi mengalami situasi yang tidak wajar, sehingga emosi-emosi kita itu sangat wajar untuk merasa lelah, jenuh, capek, bingung. Untuk situasi yang tidak wajar seperti ini. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah berbagi pengalaman dan suka dukanya ya. Terutama lebih banyak strugglingnya ya kita di masa pandemi ini. Nah, tadi ada yang mulai cerita, anaknya mulai berperilaku tidak sesuai itu pas pagi hari untuk ikutin sekolah online. Tapi ada lagi nggak waktu-waktu lain di mana menurut Bapak Ibu, masalah perilaku dan emosi anak ini mulai muncul. Apakah tadi kalau orang tuanya mau kerja dari rumah, terus dia jadi cranky, atau kalau dia lagi bermain dengan kakak atau adiknya, Atau tadi ada yang cerita ya, malam hari anaknya susah tidur karena kebanyakan screen time. Kapan lagi biasanya anaknya muncul? Oh, sering nangis karena pengen ketemu dan main sama teman-teman tapi nggak bisa. Interaksi dengan Miss tidak bisa langsung karena bad mood atau marah kalau ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan sesuai harapannya. Iya, nanti kita lihat anak-anak itu secara umum memang tingkat frustasinya masih rendah Bapak Ibu karena otak mereka lagi dalam masa perkembangan. Jadi kebayang kalau ketemu langsung aja mereka sekali nggak bisa gunting aja udah, aku nggak bisa gunting. Tapi kan ada gurunya yang jelasin ya, begitu dia di rumah dia nggak ngerti gurunya ngomong apa, terus ngeliat temannya, kok teman aku udah lebih cepat dari aku, dia bisa nangis, bisa marah gitu ya. Jadi luar biasa banget nih saya salut dan angkat jempol buat perjuangan kita semua di masa pandemi ini ya. Ada juga yang bilang, I have no friends Ibu, ya aduh sedih sekali ya. Setiap bangun tidur selalu nanya, hari ini aku libur atau sekolah? Dan kalau tahu hari ini sekolah langsung bete ya. Oke. Ada lagi yang cerita, anak mulai terganggu tidur, sering bangun dan merasa takut. Katanya takut jika jauh dari orang tua, takut akan terjadi sesuatu. Iya, jadi di masa pandemi ini ketika banyak berita kematian atau orang sakit karena covid, hal-hal ini memang lebih rentang membuat anak-anak takut. Karena ketakutan anak paling besar tuh kehilangan orang tuanya ya, atau orang tuanya sakit. Jadi, dan jadi nggak mau tidur sendiri padahal tahun-tahun sebelumnya udah mau tidur sendiri ya. Jadi di masa pandemi ini memang kita bilang istilahnya ada regresi, ada penurunan kemampuan emosi anak. Yang tadinya udah bisa makan sendiri jadi balik pengen disuapin. Yang tadinya udah bisa tidur sendiri jadinya takut pengen balik lagi tidur. Atau yang tadinya udah lebih bisa dikasih tau kok sekarang jadi lebih susah ya. Jadi memang ini situasi yang sangat-sangat nggak ideal. Makanya yang saya bagikan juga nanti tips-tips praktis aja sebisanya kita Bapak Ibu. Karena tujuan hidup kita di masa pandemi ini adalah bertahan hidup. Bukan buat berprestasi anaknya ya, tapi bertahan hidup aja. Supaya nanti kalau pandemi ini sudah lebih baik, kita paling nggak udah mulai lebih bisa mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Tapi kalau sekarang yang penting bertahan hidup, anak ada kegiatan. Dan nanti kita lihat mana sih perilaku anak yang masih wajar dia berperilaku seperti ini. Mana yang mungkin kita butuh penanganan profesional. Atau mana yang kita perlu mengubah gaya di rumah. Supaya masalah-masalah kesehatan mental, emosi perilaku di anak tidak jadi berkepanjangan ya. Kalau sekolah di rumah itu juga susah fokus, karena kalau lihat mainan langsung ditinggal sekolahnya ya. Ada nggak yang anak-anaknya udah bisa matiin kamera sama zoomnya, jadi tiba-tiba dia keluar aja sendiri. Terus kita ditepon sama gurunya, bu maaf bu anaknya kok ngeilang ya tiba-tiba ya. Jadi saking udah jenuhnya sama sekolah akhirnya bodo amat ya sama pelajaran, ditinggal aja semua ya. Oke, dan Bapak orang tua terima kasih loh buat kejujuran dan kondisi realita apa adanya dari Bapak Ibu nih. Jadi sangat menyadari kalau jadi kurang sabar ya dengan anak-anak masa pandemi ini ya. Karena bayangkan buat kita yang orang dewasa, pekerjaan kita berubah, ritme kita bekerja berubah, mungkin juga ada masalah-masalah dalam pekerjaan, maupun kita pengurangan pendapatan, terus juga mikirin orang-orang atau keluarga yang sakit, atau mungkin kitanya kemarin ini pernah terdampak COVID juga atau masih ada yang mengalami COVID di saat ini lagi isoman, eh terus sambil mesti adaptasi belajar buat anak gitu ya. Ternyata walaupun kayaknya ngajarin anak itu nggak gampang, makanya jadi guru kan ada pendidikannya ya. Kalau kita tiba-tiba disuruh jadi guru di rumah itu juga bikin kita stres, karena stres itu tidak hanya ketika kita tekanannya banyak, tapi perubahan yang tiba-tiba terus harus adaptasi pun itu juga bikin kita stres. Jadi bayangin, udah kita makin tertekan di rumah, mesti kerja sambil ngurus anak, perubahannya banyak. Jadi kita pun mesti nanti belajar dulu, sayang dulu sama diri kita sendiri dulu ya, sebelum kita memahami kesehatan mental anak. Oke, anak kan bukan cuma Bapak Ibu yang jadi kurang sabar ya, anak-anak juga jadi sering rewel, mudah marah kalau nggak dituruti keinginannya, ada yang menalami seperti ini juga di keluarga-keluarga lain, padahal sebelumnya anaknya nggak gitu. Wow, ini menarik ceritanya ya, kalau ada harum masakan langsung ditinggal kelasnya ya, jadi langsung ke arah dapur ya Ibu ya. Terus anaknya jadi mudah marah dan lebih manja. Kalau ditanya tugasnya udah dikembang, tapi ternyata belum. Mamanya juga jadi gampang emosi ya, jadi nanti kita mesti belajar self-hack dulu sama diri kita, supaya kita bisa berlatih ngelola emosi. Dan buat kita semua nih Bapak Ibu yang sudah usia dewasa, termasuk saya, kita ini kemungkinan datang dari pengasuhan orang tua, yang dulu kan kita belum diajarin caranya mengenal dan mengelola emosi, gimana ya, apalagi mengelola kesehatan mental. Biasanya orang cuma bilang, jangan cemas, jangan stres, tapi kalau pakai kata doang hilang, kayak saya ini nggak usah kuliah 7 tahun untuk memahami emosi dan perilaku manusia ya. Jadi kalau kita dulu sebagai anak, kurang punya pengalaman dipahami, dimengerti emosi sama orang tua, kemungkinan di masa sekarang, waktu kita sudah jadi orang tua, dan melihat anak kita lagi cranky, lagi bad mood, ditambah lagi pandemi pula, kita tuh otaknya kayak freeze, kayak stuck. Ini anak harus diapain ya? Atau sama emosi-emosi kita sendiri ada yang terkaget-kaget nggak Bapak Ibu? Kok saya bisa ngerasain emosi kayak gini ya? Kok urusan sepele gini dong aja saya bisa bereaksi, bisa marah? Atau kok rasanya tuh saya nggak pernah puas ya? Saya rasanya mengkritik terus diri saya maupun mengkritik terus pasangan dan anak. Padahal nggak yang merasa kayak gitu? Jadi memang kita menjadi orang tua zaman now nih, kayak pakai masker oksigen Bapak Ibu. Sebelum kita bisa membantu anak mengenali emosi mereka dengan lebih enak, kita sendiri harus bantu diri kita dulu. Dan kalau kita dulu belum ada pemrograman di kepala kita, bagaimana mengenali dan memproses emosi secara sehat, jadi bersamaan dengan kita mengurus anak, kita lagi latihan sama-sama nih, gimana mengenal dan mengelola emosi kita. Emang kayaknya berat, tapi kalau ada tahu caranya, dan kita bersama-sama, kita bisa kok menjadi manusia dewasa, menjadi orang tua yang lebih mengenal dan mengelola emosi kita, sehingga nanti kita bisa mencontohkan ini ke anak. Karena anak lebih belajar dari contoh kita ya, daripada kita omongin. Ada nggak Bapak Ibu di rumah yang mulai ngerasa, kok kalau anak saya protes, kalau anak saya marah, atau dia marah ke kakak atau adiknya, cara marahnya, gaya marahnya persis ya kayak saya, atau kayak suami atau istri saya. Jadi biasanya orang tua kalian saya suka merefleksikan diri seperti itu. Ternyata saya kalau marah kayak gitu, saya lihatnya dari cara anak saya marah, karena anak copycat banget orang tuanya ya. Jadi banyak sekali situasi yang dialami ya di masa ini. Dan juga ada nih orang tua yang mengalami kena COVID sampai sebulan lebih, jadi kebayang ya berpisah sebulan lebih sama anak yang masih usia kecil, itu sangat-sangat berat sekali, buat kita maupun buat anaknya. Nanti saya juga akan berbagi tips, karena saya belajar tentang art and play therapy, bagaimana menggunakan pendekatan bermain dan kegiatan art, untuk membantu rilis emosi-emosi yang terpendam di anak terutama. Karena kalau masih anak kan jarang bisa kita konselingin, atau kita tanya-tanya juga kadang-kadang jawaban mereka, tidak selalu menggambarkan apa yang mereka rasakan. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah menceritakan seperti ini. Kadang-kadang ya, hanya dengan punya ruang aman seperti ini, untuk bisa menceritakan apa yang kita alamin, dan tanpa judgment, hanya diterima aja cerita kita, itu kadang-kadang juga membantu beban kita sedikit-sedikit lebih berkurang. Apalagi kalau nanti ada tips-tips yang bisa dipakai di rumah, mudah-mudahan membantu perjalanan Bapak Ibu membersamai anak di masa pandemi ini ya. Nah, sekarang saya mau nanya berikutnya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi masalah perilaku dan emosi anak tersebut? Tadi tuh yang anaknya kabur dari Zoom, yang kalau lihat masakan sudah langsung ngibrit ke dapur, yang dia males kelihatan pakai Zoom sama teman-temannya, jadi kamera dimatiin, atau yang tiap pagi mau dipakai baju sekolah sudah cranky, aku sekolah lagi hari ini. Biasanya boleh tahu nggak sih yang Bapak Ibu lakukan apa? Kenapa ini penting? Karena nanti dari jawaban-jawaban Bapak Ibu, saya jadi tahu apa yang perlu saya tambahkan ke Bapak Ibu. Karena saya yakin Bapak Ibu pasti sudah berusaha melakukan yang terbaik, yang Bapak Ibu ngerti dan Bapak Ibu bisa di saat ini. Nanti saya tinggal tambahin. Oke, sambil kita ingat-ingat ya, kadang-kadang proses refleksi diri kayak gini, kadang-kadang kita nggak sempat nih untuk ingat, kemarin tuh saya ngapain ya anak saya ya gitu. Jadi di tahap ini itu nggak ada benar atau salah, tapi kita mengenali lagi waktu anak saya berulah atau dia punya masalah perilaku dan emosi, saya tuh ngapain ya. Oke, ada Ibu Citra yang cerita, saya mencoba memeluk dan mengajak anak saya ngobrol, walaupun bingung juga ngobrolnya apa ya gitu. Terus juga nggak pakai seragamnya, bilang aja hari ini mau cerita-cerita aja sama miss-nya lagi. Oke, terus Ibu juga ngerasa kayak agak sedikit berbohong gitu ya. Oke. Diajak ngobrol, dikasih pengertian, tapi waktu diajak ngobrol anaknya bilang, iya-iya aja mau nurut, begitu sekolah balik lagi nangis lagi. Ya, ini ada kaitannya sama kemampuan anak memahami persepsi waktu. Jadi kemampuan anak memahami waktu, biasanya itu atau concept of time, pada anak yang tidak ada masalah perkembangan, itu baru muncul di tujuh tahun ke atas, Bapak Ibu. Jadi mereka mikirnya kalau cerita kayak Finding Nemo, kayak Ikan Dori, emang cuma yang saat ini doang. Jadi kalau saat ini ada mamahnya, dia langsung tenang. Tapi begitu ganti setting, kembali lagi ke sekolah online, dia akan ingat lagi sama emosinya dan nangis lagi. Jadi memang nanti kita perlu lihat juga, gimana sih perkembangan otak anak di usia segini, supaya kita nggak sering baper atau marah. Lah tadi udah bilang, iya, kok sekarang nangis lagi gitu ya. Karena ternyata memang perkembangan otaknya belum sampai di situ. Terus kalau malam diajak cerita kesehariannya apa, ada yang bikin happy nggak, ada yang bikin sedih nggak, ada yang bikin marah nggak. Wah hebat banget nih Ibu. Jadi kemungkinan dulu kita sama orang tua kita jarang ya ditanya, apa yang bikin kamu happy, senang, sedih, waktu kecil, tapi sekarang kita jadi agent of change nih, kita merubah pola-pola pengasuhan yang belum memahami emosi ke anak-anak kita. Oke, ada juga yang bilang meluk anak, ngajak ngobrol, tapi nggak bisa dilakuin kalau lagi PMS. Aduh, lagi PMS itu bener-bener mengguncang kewarasan kita ya, energi rendah, terus kita rasanya tuh pengen senggol bacok ke anak gitu. Dan sebenarnya dalam perspektif, walaupun hari ini bukan sesi khusus tentang mengajarkan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi untuk anak, tapi memperkenalkan anak bahwa mama itu lagi mens loh, jadi kalau mama lagi mens, mama itu sakit perutnya, butuh istirahat atau gampang tersinggung, itu membantu anak dapat penjelasan ternyata bapak ibu. Karena kalau kita nggak jelasin kenapa sih kok mamanya tiba-tiba marah-marah terus, sensi-sensi terus, anak tuh baper. Karena otak anak itu kayak saya suka bilang gampangnya tuh kayak bucin udak cinta ke orang tuanya. Jadi kalau kita nggak jelasin kenapa kita tiba-tiba jadi gampang marah, sewot, dia akan mempersonifikasi kayak, oh aku tuh salah ya hari ini ya, mama tuh marah gara-gara aku ya. Jadi baper sendiri, ibarat kalau kita punya bos, dia, bos kita marah-marah terus, terus kita nggak dijelasin kenapa sih dia marah-marah, apakah mungkin keluarganya ada yang sakit, atau dia sendiri lagi sakit gigi gitu. Kita kan jadi kayak, aduh saya salah, apa ya hari ini kerjaan saya ya? Jadi kita aja yang orang dewasa bisa baper kayak gitu, apalagi anak-anak ke orang tuanya. Jadi lebih baik dijelasin, kalau kita lagi nggak oke, jadi kita bisa diberikan kalau mamah lagi nggak oke, itu karena mamah masih sedih, karena mengalami atau cukup sadar nggak, kalau emosi kita lagi nggak enak nih, kita lagi ngedrop, lagi gampang marah-marah, atau bete kayak tadi, kita ada konflik dengan pasangan, hari itu emosi anaknya jadi lebih nyebelin. Kenapa? Karena anak itu nanti kita lihat, anak itu sangat menyerap emosi orang tua kayak spons. Kalau kerjaan saya kayak sebagai psikolog anak, saya ini kerjanya bukan kayak dukun, saya lebih kayak detektif, mengetahui dulu informasinya, mesti ngobrol dulu sejam, baru saya bisa bantu kasih solusi-solusi. Tapi kalau anak-anak itu tuh kayak dukun, mereka nyerap banget emosi orang tuanya. Jadi kalau kita diem aja, tapi kita menyimpan emosi-emosi yang nggak enak, biasanya anak pun berasa, dan hari itu mereka jadi lebih nyebelin perilakunya. Jadi salah satu tips praktis, yang mulai saya mau sharing ke Bapak Ibu adalah, kalau hari itu anaknya lebih nyebelin, lebih susah diatur, kita tanya dulu ke diri kita, tarik nafas yang dalam, terus connect sama diri kita yang di dalam, terus tanya ke diri kita, saya hari ini lagi ngerasa apa ya? Saya lagi terbeban apa hari ini? Saya lagi mikirin apa hari ini? Karena kalau kita nggak menyadari itu, apa yang kita rasain tuh ke proyeksi ke anak, dan dia jadi lebih nyebelin. Begitu kita tak ambil otoritas tanggung jawab, oh ya, emosi-emosi orang di luar diri saya, tanggung jawab saya, dan anak itu ngambil emosi saya juga, berarti saya perlu lebih sadar dulu emosi saya sendiri. Ternyata, Bapak Ibu dan yang hadir di sini, emosi itu tidak harus selalu kita menyelesaikan masalahnya, tapi hanya kita dengan menyadari aja, ya ya saya tuh jenuh banget. Terus nanti kita mau belajar namanya termometer emosi, dari skala 1 sampai 10, lagi seberapa intensi emosi jenuh, emosi marah, emosi kesel atau capek yang saya rasain, karena hanya dengan kita di usia dewasa nih, bisa mengenali intensitas emosi kita, biasanya kita udah lebih enakan lagi, dan abis itu kita jadi lebih kebayang, harus gimana menghadapi anak. Oke, ini juga dia cerita serba-serba soal gadget, nanti kita bahas ya, soal pemakaian gadget ini. Terus, mencoba mengajak bersyukur, untuk pencapaian selama ini, kadang malem baca buku bersama, jalan kaki, naik sepeda, iya ya berkegiatan, bergerak fisik, itu sangat-sangat ngebantu anak. Terus, kalau lagi emosi, tiba-tiba kabur, untuk menangin diri, supaya anak gak kena dampak emosi, iya betul. Caranya udah bagus, nanti tinggal tambahin informasi dulu ke anak briefing, karena kalau di netizen sosial media, suka bilang istilahnya ghosting, tiba-tiba menghilang, itu gak enak, jadi anak kita pasti nyariin, jadi kita bilang, mama lagi gak enak nih moodnya, jadi mama mau diem dulu sebentar, supaya mama bisa menangin diri, daripada nanti mama jadi marah-marah. Itu secara tidak langsung, kita mengajarkan pembelajaran, pengelengahan emosi yang luar biasa ke anak loh. Dia jadi sadar, oh orang dewasa pun punya isu sama emosi, dan mereka akan cari cara ya, untuk mereka merasa lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya. Nah, ini kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, menariknya ya Bapak Ibu, ketika kita belajar mengenali soal kesehatan mental dan emosi, ini tuh kayak peribahasa, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali kita belajar mengenali emosi diri kita, sebagai orang dewasa, ternyata caranya juga bisa kita praktekin ke anak-anak kita, dengan proporsi yang berbeda disesuaikan dengan kondisi mereka. Atau sebaliknya, kita belajar mengenal emosi anak, secara di saat yang sama, kita juga belajar mengenali emosi kita sendiri. Nah, pernah nggak Bapak Ibu dengar soal termometer emosi? Mengenali level emosi kita. Ada yang pernah dengar? Atau baru pertama kali dengar? Kalau saya sendiri, sejujurnya, 7 tahun kuliah psikologi, saya baru ngerti soal termometer emosi ini, pas kuliah play therapy, yang pusatnya dari UK. Jadi, kadang-kadang tips-tips praktis kayak gini, suka kehilangan gitu, suka nggak kebayang bahwa, oh ada ya termometer emosi seperti ini. Belum pernah. Oke, nah jadi, selamat datang nih dengan pengetahuan baru. Menurut saya ini sangat-sangat membantu menyelamatkan hidup kita di masa pandemi ini. Karena, jadi ceritanya Bapak Ibu, emosi itu adalah kepanjangan dari energy in motion, energi yang bergerak. Makanya, kalau kita cuma tahan-tahanin emosi di dalam diri, kita tetap rasanya nggak enak, atau ada nggak Bapak Ibu yang pernah ngalamin, misalnya, datang dari keluarga yang dulu nggak boleh mengekspresikan emosi, kalau lagi marah, sedih, ditahan didiemin aja. Tapi jadinya muncul keluhan-keluhan fisik, kayak gampang sakit perut, asam lambung gampang naik, atau teman saya kemarin cerita, ternyata waktu dia belum tahu cara mengelola stress, dia sering banget tipes. gitu. Jadi, ada kaitan sangat erat antara fisik dan emosi, karena emosi itu tersimpan di tubuh. Ada tokohnya namanya Dr. Basla van der Kol, itu bilang, the body keep the score. Jadi, emosi-emosi yang kita rasakan, itu tersimpan di tubuh, dan sudah ditemukan penelitian, bahwa 80% penyakit fisik yang kita alamin, itu hasil dari proses emosi bertahun-tahun, yang intens, yang kita tidak tahu cara prosesnya, dan kesimpan di tubuh. Jadi, emosi pun prosesnya itu juga di otak. Jadi, kalau ada orang bilang, sakit hatinya itu di sini, di dada gitu ya, sebenarnya emosi pun juga diproses di area otak, di area amikdala. Nah, dengan menyadari bahwa emosi adalah energi yang bergerak, dan seperti, maaf maaf ada suara yang bocor ini, ya, terima kasih, dan seperti, kalau Bapak Ibu bisa ingat pelajaran SMP-SMA, hukum kekekalan energi Newton, bahwa energi itu tidak dapat dihilangkan, dia hanya bisa berubah bentuk. Gitu. Nah, ketika kita menyadari emosi ini sangat abstrak, ya, kita butuh bantuan-bantuan yang lebih konkret, untuk bisa memahami emosi. Dan ternyata emosi ini, kayak kita masak air, ya, ada gradasinya, nggak cuma marah atau nggak marah, bukan cuma cemas atau nggak cemas, tapi, ada spektrum gradasinya, kalau buat Ibu-ibu ini, kayak shade warna lipstick, nih. Jadi, bukan cuma merah atau pink, tapi ada merah, ada fuchsia, ada warna, warnanya agak pink rose, kayak gitu. Jadi, gradasi emosi kita pun dari skala 1 sampai 10. Nah, menariknya, kadang-kadang kita orang dewasa itu, saking belum terakses soal termometer emosi ini, suka bingung. Biasanya saya suka dapat pertanyaan, Bu Anas, gimana cara taunya kita itu skala 10, atau skala 5? Dan menariknya, kalau hal ini dikasih ke anak-anak, mereka dengan mudah bisa menceritakan, emosi mereka di skala mana? Kalau di anak di bawah 5 tahun, Bapak Ibu bisa pakai skala-nya itu 5, skala 5 aja, 1 sampai 5, atau gini, emosi marah yang kamu rasain itu rasanya besar, sedang, atau kecil. Emosi seneng yang kamu rasain rasanya kecil, sedang, atau besar, gitu. Jadi, mereka kayak langsung dapat visualnya. Nah, buat kita yang lagi latihan mengenali emosi kita juga, saya saranin, latihannya mulai dari emosi-emosi intens. Jadi, bisa ngerasain nggak? Emosi intens pas lagi kesel di skala yang 8, 9, 10, yang rasanya itu teng banget di kepala, dan biasanya kalau emosinya itu intens kita rasain, di tubuh pun ada sensasinya. Apakah dadanya kayak ketusuk-tusuk, bahunya berat, atau kepalanya sakit. Jadi, kalau kita udah mulai mengenali emosi-emosi yang intens, nanti pampat kita merasakan, menyadari emosi yang di tengah-tengah, yang skala 4, 5, 6. Dalam kesehatan mental, ketepatan skala itu nggak terlalu penting, tapi yang penting kita agak menyadari, oh ini intensitasnya tinggi banget, sedang, atau dikit aja. Misalnya, kalau kita dulu sebelum pandemi jalan, segal orang ya, agak kesel, tapi kan mungkin kesel cuma dua. Sambil kita latihan tipis-tipis nih, supaya saya berharap setelah webinar ini selesai, begitu laptop kita ditutup, Bapak Ibu lebih bertambah skill nih, untuk jauhkan sehari-hari. Jadi, bukan cuma tahu teori. Saya pengen ajak Bapak Ibu latihan tipis-tipis nih, kalau bahasa anak jaman sekarang, buat mengenali, kalau dari skala emosi marah, atau kesel, atau jenuh gitu ya, yang skalanya intens, yang membuat Bapak Ibu, yang Bapak Ibu akan sharing di kolom chat, yang bisa terlihat, oh, makin banyak yang ikut ya, ada 120 orang di sini. Tapi kalau Bapak Ibu merasa kurang nyaman, Bapak Ibu juga bisa chat private di saya, untuk tulis di kolom chat di Zoom ini, supaya saya bisa membacakan pengalamannya, tapi tidak terlihat mention namanya. Silahkan pilih aja mana yang rasanya, ah, kayaknya semua orang ngalamin deh, jadi saya nggak apa-apa, tulis di kolom chat for everyone, mana yang kayaknya saya mau chat private, supaya saya bisa bacain pengalamannya, dan bisa kita bahas sama-sama. Oke, ada beberapa Ibu juga yang udah tahu nih, soal termometer emosi, ada yang bilang, ini kegiatan tiap malam, untuk journaling emosi harian, wow, keren. Karena emosi itu kayak, kalau ada yang tahu mainan generasi 90-an, kayak main game Tetris ya, itu emosi kalau dikenalin, dia hilang. Tapi kalau kita nggak ngerti nih, nama emosinya apa, atau anak kita tuh cuma, nah, 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 terus kita nggak bantu dia, kamu kenapa Kak, lagi kesel, lagi sedih, lagi marah. Dia juga ketika nggak ketemu namanya, dia jadi bingung terus-menerus gitu. Oke, ada yang ngerasa, anak cuek waktu diingatkan. Terima kasih. Kadang-kadang, kalau kita belum terlalu terbiasa, nih langsung nanya gini, nggak selalu muncul jawabannya langsung, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu latih-latih lagi, pas lagi me time, lagi relax, coba ya. Hari ini, sepanjang hari ini, saya ngerasain emosinya di intensitas skala berapa ya? Kayaknya skala 8 deh, atau skala 9 ya. Kenapa ya saya gini gitu? Oke, ada yang mulai chat di DM private ke saya, ngerasa kesel atau marah tuh, kalau rumah berantakan, belum masak, selesai kerja telat, karena ada meeting tambahan, jadi nggak ada waktu me time. Iya, saya pun juga kalau kegiatannya padat banget, suka lebih gampang cranky ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita lanjut dulu, ternyata waktunya tinggal sedikit lagi. Nanti Bapak Ibu saya juga bagikan materi ini, jadi bisa dilatih sendiri. Nah, kalau di anak-anak, kegiatan ini tuh juga bisa jadi quality time bersama keluarga. Kan kita suka bingung ya, ngapain ya kegiatan bareng sama keluarga? Nah, selain kita bisa bercerita, main bareng sama mereka, kegiatan bersama keluarga, untuk saling mengenali emosi satu sama lain itu juga menarik. Jadi, anger termometal ini Bapak Ibu bisa print, terus sama anak-anak tuh bisa digambarin. Emosinya tuh kerasanya di mana. Ada juga, nanti saya kasih juga tambahan, di mana saya merasakan emosi di tubuh saya. Karena anak-anak, maupun kita orang dewasa, perlu ngerasain. Kalau saya lagi marah, itu rasanya di tubuh saya ada di mana. Dan ternyata itu di tiap orang beda-beda. Karena saya pernah membawakan materi ini ke orang-orang dewasa, ada seratus orang, itu ternyata yang kita pikir semua orang, ngerasain sedihnya tuh di tubuh yang area sama. Ternyata beda-beda. Ada yang ngerasain sedih itu di bawah pelipis mata, makanya jadi gampang nangis. Ada yang kalau ngerasain sedih itu rasanya di kepala, di pelipis. Ada yang ngerasain sedih itu rasanya tercekat di kerongkongan. Oh, ternyata menarik sekali memahami emosi ini. Karena kita makin menyadari betapa manusia tuh beragam sekali dalam memahami emosinya ini. Termasuk emosi happy. Nah, sekarang supaya kita nggak terlalu gloomy, Bapak Ibu juga bisa cek apa sih yang membuat Bapak Ibu merasa senang, mungkin selama dua bulan atau tiga bulan terakhir ini, yang kerasa skala intensitas happy-nya tuh di 8, 9, 10. Boleh hal-hal receh, oh saya kemarin dapet diskon 8, 8 nih Mbak Anas, gitu. Jadi saya happy banget. Atau akhirnya anak saya mau makan sayur yang selama ini dia nggak mau makan, gitu. Atau saya habis dipuji pasangan misalnya. Apa yang membuat Bapak Ibu ngerasain kesenangannya tuh intensitasnya kalau di termometer happiness, itu tuh di skala yang cukup tinggi, di 7, 8, 9, 10. Kira-kira apa nih? Oke, ada juga yang happiness-nya bisa kabur sehari buat me time dari kegiatan kantor. Iya, jadi kadang-kadang buat kita yang tiap hari tuh tuntutan kerjaannya banyak, hanya punya waktu relax, nggak ngapa-ngapain aja, udah bikin happy banget ya. Oke, silahkan dikenali lagi. Banyak me time, ya betul. Jadi, nonton Korea udah bikin happy. Seneng banget dibantuin tepuk-tepuk bocah. Oke. Wow, ternyata nonton Netflix. Oke, kalau anak-anak mau nurut. Oke. Kalau anak nurut dan dengerin. Nah, nanti kita lihat ya, kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita dari anak nurut apa enggak, tiap hari ini emosi kita yang pegang kontrol kendalinya anak-anak, bener nggak? Padahal kita perlu berlatih gimana kontrol happiness-nya itu ada di kita sendiri. Dan juga ini mungkin terkait bagaimana di budaya kita di Indonesia, kita tuh seringkali dikaitkan keberhargaan diri kita sebagai manusia, sebagai orang tua, apalagi mungkin sebagai ibu adalah kamu baru berharga jadi ibu kalau anak kamu pintar makan, pintar sekolah, beres, bisa ngerjain apapun gitu. Padahal kita perlu berlatih untuk kesehatan mental kita bahwa diri kita tetap berharga, walaupun hari ini anaknya nggak mau makan. Diri kita tetap manusia berharga, walaupun hari ini anaknya nggak mau ikut kelas online. Jadi kita perlu berlatih rasa berharga dalam diri yang unconditional, bukan terpengaruh sama situasi anak dan lingkungan. Karena kalau nggak, rasanya kita ini kesehatan mentalnya kayak terseret-seret terus ya. Gitu. Ada juga yang happiness-nya bisa ke Alphamark. Wah, karena bisa jalan, bisa jajan kayak dulu ya. Oh, ada yang senang membaca nama anak jadi pemenang kuis di majalah Bobo. Ternyata hal-hal yang bikin kita happy juga hal-hal simple ya. Dan itu perlu kita ingat-ingat. Nanti kalau di rumah nih, bisa bikin nih, anger thermometer, happiness thermometer, sadness thermometer juga bisa. Jadi, akhirnya kita jadi sama-sama mengenali, oh, yang bikin saya happy tuh ini ya, yang bikin saya senang tuh ini. Lalu ke anak-anak dan ke pasangan juga bisa. Dan kalau itu tentang mengenali diri ya, ini juga hal yang saya lakukan di sesi counseling bersama klien. Ternyata hal-hal yang membuat kita merasa senang, hal-hal yang membuat kita merasa sedih, maupun yang membuat kita merasa marah, itu memberikan informasi tentang siapa diri kita dan kepribadian kita. Karena biasanya hal-hal yang bikin kita senang, itu mendefinisikan apa yang penting buat kita. Dan apa yang membuat kita marah banget, juga itu mendefinisikan hal yang penting atau value-value yang penting buat kita. Tapi latihan awalnya bikin itu dulu. Nah, tadi udah mulai nanya ya, gimana ya saya bisa memahami perilakunya anak. Nah, kembali lagi, bahwa dalam emosi dan kesehatan mental itu semua tentang spektrum, jadi memahami perilaku anak pun juga spektrum, luas sekali gitu. Jadi perilaku sehari-hari itu ada yang wajar, dan juga kita perlu menyadari perilaku wajar untuk kondisi nggak wajar. Misalnya mereka bosan dengan sekolah online itu termasuk perilaku wajar atau nggak wajar ya, Bapak Ibu. Kalau menurut saya termasuk wajar, karena kan memang anak nggak didesain buat sekolah online. Terus mulai nih perilaku yang sering kita alami di rumah ya, perilaku mengganggu. Bukannya hanya mengganggu orang lain, tapi maksudnya kok dia nangisnya udah lebih sering daripada biasanya ya. Kok dia membangkangnya udah lebih sering daripada biasanya ya. Terus baru kemudian adalah kalau misalnya udah masuk ke gangguan, definisi gangguan itu bukannya orang gila atau orang yang sakit, tapi ke gangguan itu seberapa intens perilaku-perlaku anak atau perilaku kita ini sudah mengganggu fungsi hidup kita sehari-hari. Misalnya saya pernah menangani anak dengan selective mutism. Jadi dia itu kalau acara sekolah itu diam banget, padahal di rumah itu jago ngomong. Nah, saking dia diamnya, sampai gurunya pikir dia itu nggak bisa bicara. Kan udah mengganggu ya. Terus kalau di sekolah ada kegiatan yang harus dia cerita, tanya jawab, dia nggak bisa ngomong gitu. Jadi, walaupun dia nggak ada masalah lain, hanya kayaknya pendiem banget atau udah termasuk kategori selective mutism dari diagnosanya, itu mengganggu gimana dia perform di sekolah kan. Jadi itu mengganggu. Atau misalnya anak-anak atau kita orang dewasa yang punya emosi kecemasan, ada kecemasan tinggi sampai ke gangguan kecemasan, anxiety disorder. Nah, disebut gangguan kecemasan biasanya kalau sudah mengganggu rutinitas hidup kita sehari-hari, mengganggu fungsi berpikir kita, atau kita yang mengalami berduka di masa pandemi ini. Ada berduka yang wajar, ada yang berduka, udah mengganggu diri kita sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada energi buat ngapa-ngapain karena lagi berduka, kemungkinan kita butuh bantuan profesional supaya kita dibantu lebih cepat pulih. Karena kalau kita sendiri aja, ibarat kayak kita kakinya patah, kita cuma pijit-pijit doang, mungkin dia butuhnya di gips gitu ya. Atau butuh bantuan profesional medis seperti kesehatan mental pun sama seperti kesehatan fisik. Kita juga butuh bantuan yang lebih intens kalau kita ngerasa kok ini nggak pulih-pulih atau nggak naik-naik. Biasanya kalau di anak, kita lihat range-nya itu di sebulan. Kalau di orang dewasa itu dua minggu. Jadi kalau sekarang orang-orang lebih aware atau lebih sadar soal depresi, jadi kalau dua minggu berturut-turut, kita orang dewasa nih moodnya ngedrop terus ke bawah, rasanya kayak nggak ada harapan hidup, rasanya susah banget konsentrasi, rasanya kurang, makin kehilangan sense of time, terus rasanya ngelakuin apapun yang tadinya hobi bikin happy, sekarang nggak naik-naik. Ini kayaknya saya udah butuh bantuan profesional deh. Kalau di anak sebulan kita lihatnya, kok sebulan gini terus? Nah makanya biasanya kita juga dapet input banyak tentang anak kita dari guru-guru ya di sekolah ya. Karena guru-guru kan melihat anak yang seumuran anak kita. Terus kita melihat ada tiga panduan nih Bapak Ibu untuk melihat perlaku anak, frekuensi, intensitas, durasi. Gampangnya, mirip kayak kita dalam kesatuan fisik tentang buang air atau mencret. Kan buang air itu perlu ya setiap hari, tapi dua kali setiap hari aja. Begitu frekuensi, intensitas, durasi biasanya bisa sampai 10 kali. Wah ini kayaknya udah nggak wajar nih. Kayaknya kita butuh cari oralit atau cari dokter juga nih ke UGD gitu ya. Sama dalam perlaku anak juga gitu. Anak nggak nurut orang tua, wajar nggak? Wajar. Tapi kalau frekuensi, intensitas, durasi dia nggak nurut, membangkang, itu lebih intens daripada biasanya. Nah kayaknya kita perlu ngobrol dulu mungkin sama guru di sekolah, kalau nggak dapet solusi ya. Itu mungkin diperlukan konsultasi dengan profesional supaya tidak terlalu lama anak kita menderita dan kitanya juga menderita ini. Gitu. Nah kita sendiri untuk menjaga kesehatan mental di rumah itu sangat perlu menyadari bagaimana emosi kita sendiri gitu. Dan kita perlu tahu tahapannya diri kita. Dalam sesi webinar ini saya menyampaikan tentang area self-care and social support. Jadi kita ini lagi semua lagi stress. Saya pun juga stress di masa pandemi ini. Yang kita lakukan adalah cara-cara praktis untuk mengolah kesehatan mental kita. Yang saya sendiri terbantu adalah dengan me-time tadi. Latihan nafas, relaksasi nafas. Nanti saya tulis di kolom chat ada apps-apps yang ngebantu selain ada apps juga untuk bantu mood journaling, buat mood tracking. Ada apps namanya breathe ball buat bantu untuk latihan relaksasi nafas. Kita bisa jalan kaki aja itu juga ngebantu buat selain buat fisik juga mengaktifkan hormon oksitosin, dopamine untuk rasa happiness. Terus juga kita bersyukur juga dengan apa yang bisa kita lakukan dan punya ekspektasi yang realistis. Nah ini penting juga. Apalagi buat anak-anak kita di masa pandemi ini, pada anak-anak yang sekolah lagi tahun ajaran baru sebelum pandemi aja, biasanya anak-anak itu butuh waktu 3-6 bulan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Kalau lagi pandemi berarti bisa lebih lama lagi. Dan kemampuan anak fokus itu Bapak Ibu 2-3 kali usianya. Itu kalau fokus yang dia pegang langsung kertasnya. Berarti memang wajar kalau kita pakai online, kemampuan dia fokus akan menurun. Jadi kalau anaknya Bapak Ibu sekarang usianya 4 tahun, jadi kemampuan fokus yang kita harapkan dari anak 4 tahun itu adalah 8-10 menit. Melakuin sesuatu, terus dia break dulu, baru dia bisa lanjutin lagi. Kira-kira anaknya Bapak Ibu udah nyampe di range ini belum. Kalau ngelakuin aktivitas di luar yang online ya, karena begitu online pasti menurun. Tapi tadi ada yang juga share di kolom chat ke saya, udah ngerasa kok saya sering sekali dadah. kita cari bantuan profesional, karena hanya dengan bantuan diri kita aja atau dengan berdoa aja kurang membantu. Karena yang terjadi kan di aspek emosi. Kayak kita makan, kalau kita lapar, berdoa aja kita yakin makanannya sehat dan mengenyangkan, tapi kan butuh proses makan ya. Butuh proses manusiawi, psikologis untuk makanannya masuk ke dalam tubuh kita, baru kita bisa lebih enak. Atau kayak kita kakinya patah, gak mungkin kita didoain doang kakinya tulangnya nyambung. Jadi butuh bantuan manusiawi juga untuk membantu mengelola tulangnya kita ini. Sama dalam emosi dan kesehatan mental juga seperti itu. Nah, yang terakhir saya juga mau jelasin sebelum masuk ke tips, itu bahwa perilaku anak nih gabungan nih Bapak Ibu. Makanya kenapa penting kita punya mindset sebagai detektif buat anak. Karena arousal ini adalah keterbangkitan perilakunya anak. Ini saya belajar dari Kimberly Bartle, terapis dari Kanada. Jadi keterbangkitan perilaku anak, kemampuan dia fokus untuk ikut kelas Zoom atau ngerjain kegiatan, itu tuh dipengaruhi tiga hal. kognisi, pemahaman anak, emosinya dia, sama sensori indranya. Makanya salah satu yang ngebantu menjaga kesehatan mental anak di rumah ada mengembangkan motoriknya mereka. Justru kalau pengen anak kita lebih sehat mental di rumah, izinkan mereka buat lari-lari, lompat-lompat, menggunakan fisiknya mereka. Bahkan kalau bantuin masak, mereka ikut nyampur-nyampur, tuh tangannya ikut gerak, ikut dorong-dorong di rumah, ikut ngelap-ngelap kaca, itu ternyata ngebantu keterbangkitan emosinya mereka. Dan untuk melihat perlaku anak, itu merupakan gabungan dari pemahaman kognitifnya, kematangan sensori, dan kematangan emosinya. Jadi kebayang ya, untuk usia mereka yang masih usia balita atau usia early childhood, kognisi mereka lagi dalam proses berkembang. Tapi yang intens itu sensasi, sensorinya, sama emosi. Jadi gimana kita membantu mereka memahami emosi yang mereka rasakan. Selain tadi, misalnya mengajak anak bersyukur atau peluk anak, salah satu yang ngebantu dalam berbicara ke anak di masa pandemi ini adalah melakukan reflective communication. Komunikasi reflective. Jadi, bukannya langsung kita abaikan apa yang mereka rasa, tapi kita misalnya bilang, ma, aku tuh bosen belajar depan online, aku mau yuk sama mama aja. Kita lakuin reflective communication, pengulangan, ya ya nak, bosen ya belajar depan online, gitu. Seperti yang tadi saya lakuin ke bapak ibu, bapak ibu sharing di kolom Zoom, terus saya bilang, ya ya bu, capek ya bu, mesti belajar nemenin anak sambil kita kerja dari rumah, gitu. Atau, bingung ya, gimana caranya kita mesti masak tapi anaknya juga mau belajar sama kita, gitu. Jadi, hanya dengan kita membantu anak memahami apa yang dia rasain, kita dengerin apa yang dia rasa, bukan berarti kita menyetujui loh. Jadi, kita bisa gini, iya ya capek ya, kita mesti sekolah online lagi, tapi mesti dilakuin nih, nanti dua jam lagi kita main lagi, gimana? Tapi dikerjain dulu, gitu. Jadi, kita terima emosinya, tapi perlaku yang harus anak-anak main tetap kita coba, tapi pelan-pelan. Pada anak-anak tertentu yang mereka mungkin mau sekolah online, dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi, itu rasanya mood pagi hari, itu kayaknya susah banget buat naik. Nah, dan kita sangat sadar pagi hari cukup hektik, gitu ya. Jadi, emang ini butuh latihan buat kita nyanyi. Banget, gitu. Kayak selamat pagi, gitu. Gimana kabarnya hari ini? Karena otak anak, itu sangat butuh emosi yang happy, kayak gitu. Jadi, sebelum kita, anaknya bangun, kalau bisa kita bangun duluan, kita me time, minum dulu, doa, terus kita oke, run the show. Oke, selamat pagi, nak. Jadi, bayangin kalau anaknya pagi, bangun, bapak ibunya bisa kasih setting mood seperti itu, itu ternyata nggak bantu setting mood buat seharian. Lalu, untuk transisi kegiatan itu, ternyata memang pada anak usia dini masih susah, karena tadi pemahaman waktu mereka nggak banyak. Saya biasanya kasih saran untuk punya timer seperti ini. Ini tuh timer, bisa beli di toko online, itu, atau di S-Hardware. Ini sebenarnya timer untuk masak, tapi kalau kita cari yang bentuknya lucu buat anak, kita bisa bantu gini, oke, nih, monyetnya udah datang, bentar lagi kamu mesti bangun, atau dia lagi makan. Bentar lagi kita habis makan, mesti ke meja belajar ya, buat sekolah online. Nih, mama puter ya, kita puternya 5 menit aja. Kita puter ya, kalau nanti monyetnya udah bunyi, berarti kita udah mesti stop main gamenya, atau kita udah mesti bangun dari tempat tidur. Nah, ini biasanya akan ngebantu mereka supaya nggak marah ke orang tuanya, karena kok orang tuanya nyuruh-nyuruh, tapi dia jadi tahu, oh, si monyet ini tuh ngasih tahu loh, waktu kita sudah mau berganti. Dan kenapa saya tidak sarankan pakai HP? Karena HP itu terlalu banyak fungsinya. Sementara otak anak itu sangat simpel, dia hanya butuh satu benda yang fungsinya itu doang. Jadi, kalau ini kan timer doang. Jadi, anak-anak lebih mudah untuk memahaminya. Termasuk pada anak-anak yang kecanduan gadget, pelan-pelan transisi kegiatan untuk udahan, atau mau mandi, biasanya transisi-transisi kayak gitu kan, susah ya buat anak. Ini bisa pakai ini, dan ini terbukti sangat efektif. Jadi, silahkan dicoba. Saya nggak jualan ini ya, jadi Bapak-Ibu bisa cari timer yang cocok, yang lucu buat tipu anaknya. Ada yang sapi, ada yang beruang. Ini saya suka yang monyet ini. Gitu. Terus, kita juga membantu bikin jadwal rutinitas anak, supaya tadi nggak ada pertanyaan lagi, ini hari sekolah atau hari libur? Kadang-kadang kita taunya visual ini tuh di kegiatan sekolah, tapi ternyata jadwal visual ini membantu di rumah juga loh, seperti ini. Nanti Bapak-Ibu bisa googling, googlingnya tuh visual di internet, tinggal digunting. Nanti kita tempel sama-sama anaknya di rumah, dan kalau mau lebih enak, selain kita yang bikin jadwal, kita ngobrol sama anaknya. Dek, ini kalau di hari sekolah, mungkin buat anak-anak tuh terbatas hari sekolah sama hari nggak sekolah kali ya. Kecuali mereka udah ngerti waktu, semensa serabu kamis, jadi Bapak-Ibu yang paling tahu tahapan pemahaman waktu anaknya sampai mana. Terus, kita bikin kayak gitu. Bikin aja lima atau enam aktivitas, sehingga mereka jadi tahu what to expect, sehingga anaknya juga nggak sering nanya ke kita, dan itu ternyata melatih struktur kognitif di otak anak. Negara-negara maju, kenapa orang-orangnya itu bisa berkembang, jadi manusia bertanggung jawab. Kadang-kadang kita di Indonesia kan masih suka ketemu orang yang udah dewasa aja, harus kita tongkrongin, baru kerjaan-dikerjain ya. Ternyata karena dari kecil itu dikasih struktur kayak gini, jadi mereka belajar independen, belajar mandiri, dan belajar di kepala ada struktur. Oh, habis kegiatan ini, habis makan, saya boleh main. Jadi main pun masukin ke jadwal. Oh, nanti sore saya boleh main sepeda sekitar rumah, atau saya boleh main balok, gitu misalnya. Jadi nanti kita bikin yang disesuaiin dengan kegiatan Bapak-Ibu di rumah, termasuk misalnya malam hari, tadi ada yang cerita, suka bercerita bersama sama orang tua, atau doa bersama sebelum tidur, cuci kaki, mandi, gosok gigi, itu juga dimasukin ke jadwal ini. Intinya otak anak usia dini sangat terbantu dengan pemahaman visual, bukan cuma kata-kata doang. Oke, lalu yang saran yang menurut saya penting juga Bapak-Ibu dalam beberapa hari di rumah, atau kayak dulu kita main lompat tali, itu membantu mereka. Karena sekarang pendekatannya adalah movement and learning. Anak bisa belajar lebih efektif kalau tubuh mereka banyak bergerak. Makanya kalau mereka kurang bergerak, mereka suka cari halnya yang enggak-enggak, yang boton-boton yang buat mereka lakuin. Terus ditambah, ini saya enggak jualan, tapi saya cuma tahu untuk mencari kaki-anak untuk duduk, karena bisa mengganti balance board ini sebenarnya buat olahraga, tapi buat memenuhi kebutuhan sensory anak, atau buat kita juga yang orang dewasa, ini bisa taruh kaki, itu dia bisa gerak-gerak. Jadi kalau anak bisa dikasih kesatuan gerak-gerakin kaki, atau kita orang dewasa, itu kemampuan fokusnya lebih muncul. Lalu untuk meningkatkan kesehatan mental anak, kita butuh meluangkan waktu 20 menit, kalau enggak bisa tiap hari, dua hari sekarang. Special time, istilahnya. Hari ini bermain apa? Ikuti masuk ke imajinasinya dia. Karena dengan cara ini, kita mendapatkan yang sekarang suka disebut sebagai connect before we correct. Kalau connection hati kita dapet sama anak, nanti besok-besok kita nyuruh dia ngapain, itu lebih nyuruh-nyuruh. Mirip kayak teknik marketing ya. Kan kita jalin PDKT raport dulu nih, ke calon customer. Kalau dia udah kenal kita, kita kasih tawaran, dia mau nih. Sama kayak anak kita juga, ternyata butuh pendekatan seperti itu. Dan mungkin ini, oh iya ini ada bunyinya nih, jadi anak-anak juga happy, kalau bunyi, jadi ada sense of accomplishment gitu. Dan mungkin ini pendekatan yang berbeda dari zaman dulu kita di asuh, karena kan mungkin dulu kita masih zaman feodal gitu ya, kebanyakan anak harus menurut orang tua. Ternyata dengan memahami perkembangan otak anak zaman sekarang, orang tua yang perlu nyesuaiin ke anak. Tapi ini pelan-pelan ya, karena kan mungkin persepsi yang kita dapat berbeda dari zaman dulu, jadi sebisanya bapak ibu. Terus juga screen time perlu dibatasi hanya untuk kegiatan sekolah, dan untuk santai itu maksimal satu jam, kalau nanti bisa lama-lama dijedain. Jadi 15 menit aja, nanti main dulu yang lain baru 15 menit. Karena blue light itu kan sangat sensitif ya, buat mata dan otak anak yang masih dalam tahap perkembangan. Jadi pelan-pelan, tapi kalau udah berlebihan kayak tadi, aduh saya udah 2 jam atau 3 jam, dituruninnya pake ini, pake timer ini, ngomongin ke anak, dan turunin tuh pelan-pelan. Karena kalau nggak anak bisa sakau, apapun yang menjadi isu perilaku, baik orang dewasa maupun anak, turuninnya tuh pelan-pelan, istilahnya namanya behavior modification. Jadi misalnya kalau sekarang udah 3 jam nonton gadget, turuninnya jadi 2 jam 30 menit, atau 2 jam 45 menit. 2 minggu, 2 jam 45 menit dosisnya, nanti kalau dia udah nyaman, turunin lagi jadi 2 jam 30 menit. Jadi turunnya 30-30 menit gitu. Jadi sambil dikasih aktivitas yang boleh bergerak, main sensory play, itu yang bisa membantu buat anak-anak. Pada akhirnya, saya ingin memberikan semangat buat Bapak Ibu, one step at a time. Satu derajat demi satu derajat, satu senti demi satu senti. Mungkin dari informasi yang saya berikan hari ini, Bapak Ibu silahkan pilih satu atau dua yang mau coba dipraktekin dulu. Misalnya, oh kayaknya saya emang lebih happy kalau lebih banyak me time deh. Kayaknya saya perlu meluangkan me time. Gak usah ngerasa bersalah, karena energi kita untuk ngurus anak, cuma kita nih yang tahu seberapa sanggupnya kita, dan kita butuh me time ini. Atau misalnya, oh saya mau ngajarin anak saya, terlalu meter emosi deh. Lakuin satu hal, perubahan satu hal aja, udah ngebantu kesehatan mental anak kita di rumah, dan buat kita juga. Dan perlu belajar untuk menyayangi diri, berterima kasih sama diri. Dan untuk menutup sesi sharing ini, saya pengen ngajar Bapak Ibu di kolom chat, boleh dong tulis kalimat yang Bapak Ibu pengen rasain terima kasih ke diri sendiri, mengapresiasi diri. Karena kita juga datang dari budaya yang jarang ya, untuk melatih kita langsung mengapresiasi diri. Padahal ini fondasi banget buat kesehatan mental. Jadi kalau dibikin kalimat langsung, Bapak Ibu kira-kira mau ngomong apa buat diri sendiri. Misalnya kalau saya nih, terima kasih ya Nas, hari ini udah bertahan selama ini dengan melawati kejenuhan di minggu ini. Karena saya emang lagi jenuh banget di minggu ini. Atau sekedar, makasih ya udah bikinin anak-anak sarapan. Atau kalau kita lagi marah, makasih ya hari ini udah nahan lebih dikit marahnya. Walaupun mungkin belum sempurna, tetap aja marah abis itu. Tapi udah ada bertahan sedikit, itu udah bagus. Lalu yang kedua adalah afirmasi, bilang ke diri untuk gak apa-apa. Gak apa-apa kalau hari ini masih susah buat nahan marah. Gak apa-apa hari ini rasanya masih gak sabar nemenin anak. Karena paradoksnya, semakin kita bisa menerima kondisi kita yang hari ini, kita malah lebih punya energi untuk lebih baik lagi di hari yang kedepan. Kebayang, kalau kita udah lebih sering banyak ngomong terima kasih dan gak apa-apa ke diri sendiri, nanti kita lebih gampang ngomong ini ke anak kita untuk setiap effort yang dia lakukan. Makasih ya nak, hari ini udah coba duduk walaupun bosen. Makasih ya hari ini udah mau coba pakai seragamnya walaupun gak mau biasanya. Dan kalaupun dia masih gak oke, kita bilangnya gak apa-apa. Gak apa-apa kalau hari ini masih susah ya buat ikutin sekolah online. Gak apa-apa kalau hari ini rasanya sedih ya gak ketemu temen. Kita bisa salurin emosinya dengan menggambar. Anak-anak tuh terbantu banget dengan mereka diizinkan untuk menggambar perasaan mereka yang abstrak, main play-doh, slime, itu ngebantu ternyata juga untuk rilis emosi. One step at a time dan belajar dulu dengan memberikan masker oksigen buat kesehatan mental kita sebelum kita berbagi ke anak. Terima kasih. Terima kasih. Masih di mute, Miss Ratna. Baik, terima kasih Ibu Anas untuk penyampaian materinya. Insya Allah semoga memberi insight baru untuk kita semua. Bawa petik sekali kita sebagai orang tua menjaga kesehatan mental anak-anak kita di masa pandemi ini. Yaitu dengan memberikan transisi kegiatan, pagi dibuat menyenangkan, kemudian membuat jadwal rutinitas, anak dengan bantuan visual, kemudian memberikan kegiatan fisik setelah kegiatan sekolah, kemudian screen time dibatasi hanya untuk kegiatan sekolah. Baik, Ibu Anas, sepertinya untuk sesi tanya-jawab kita buka live saja ya. Untuk tiga penanya, namun waktunya akan lebih dari jam 11. Bagaimana Ibu Anas? Apakah tetap tiga penanya atau... Boleh, tiga penanya saja. Baik, tiga penanya ya. Oke. Baik, Ibu dan Ayah, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu Anas dengan menggunakan emoji Raisen ya di taksbar bagian bawah. Baik, Ibu dan Ayah, silakan untuk penyampaian pertanyaannya. Baik, silakan Ibu dan Ayah. Mungkin ada pertanyaan yang masuk ke kolom private ya, Miss Ratna, bisa saya bacain. Oh, boleh, Ibu Anas, silakan. Jadi, ada yang bilang, tapi disuruh mengisi waktunya pakai apa ya, sementara orang tua nggak bisa nemenin terus. Karena orang tua harus menemani kan pekerjaan orang tua, ketinggalan semua, tidak bisa melakukan hal yang lain. Jadi, ini, tiap anak beda-beda, tapi karena saya belum tahu kondisi anaknya secara konkret, Bapak Ibu bisa coba untuk misalnya kita berkegiatan, terus apa namanya, ini saya nggak jualan produk, tapi saya cuma taunya, ini ada di IKEA, mereka itu punya partisi yang 3 per 4 buat anak memang, jadi pendek. Nah, jadi anaknya, jadi kalau kita misalnya kerja di meja makan, dia bisa di depan kita, kita di sini, tapi ada batasannya ini, jadi kita tetap bisa kerja online, itu satu. Yang kedua, kita bisa kerja di meja, anaknya di bawah. Dia suruh main, tapi kita, ini main, tapi mainnya sambil diam-diaman ya, ini main rahasia-rahasiannya, jadi mulutnya nggak dibuka, kamu main aja di bawah, mama kerja di sini, misalnya bisa seperti itu. Yang ketiga, kita bikin visual schedule juga untuk kegiatan bermain anak. Jadi, sebenarnya anak-anak itu, banyak penelitian juga menceritakan tentang pentingnya anak independent play, jadi nggak selalu harus ditemenin main, jadi kita sediain alat dan bahannya, atau mereka kan bisa main dengan imajinasi ya, anything can be anything, bahkan di usia seperti anak-anaknya Bapak Ibu, role play, itu sangat-sangat ngebantu mereka, misalnya mereka pakai bajunya orang tua, atau kayak kita dulu nih, main masak-masakan, role play jadi dokter, jadi guru, itu juga ngebantu mereka untuk, role play jadi koki, itu ngebantu mereka untuk mengembangin sosial emosinya. Jadi, bisa seperti itu, tapi kalau nanti belum terjawab, mungkin butuh konsultasi one-on-one, atau saya butuh tahu informasi lebih spesifik, gimana kondisi Ibu dengan anak di rumah. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi dari Ibu dan Ayah yang ingin bertanya, langsung kepada Ibu Anas. Oke, oh iya, ini ada lagi yang minta dijelasin soal cognition, sensation, sama emotion ya. Oke, sebentar, saya balik ke slide-nya. Jadi, ini cara gampangnya, seperti ini, kalau kita, Bapak Ibu di sini ada yang suka durian, atau ada yang nggak suka durian. Soalnya di Indonesia ini kadang cuma terpilih, cuma terbagi dua nih, suka banget durian, sama nggak suka mau baunya. Nah, bayangin, sensasi itu adalah semua yang kita dapat dari indera kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di tekstur, itu termasuk sensation atau sensory. Nah, kalau kita suka durian, begitu kita nyum sensasi bau durian, emosinya gimana? Wah, senang nih ada buah kesukaan saya, gitu ya. Kognisinya, kita memahami bahwa saya, Anas, adalah orang yang suka durian. Tapi kalau sensasinya sama nih, bau durian, cuma emosinya kita nggak suka sama durian, saya akan bikin persepsi, kognisinya tentang persepsi, oh saya itu nggak suka durian. Dalam hal lain, dalam pelajaran, saya itu, dulu struggling banget belajar matematika, gitu. Jadi saya bisa jadi psikolog ini, dengan kemampuan matematika sangat minim, gitu ya. Padahal di psikologi ada pelajaran statistika, yang itu wajib untuk bisa lulus, jadi saya lulus kalau statistika minimal. Kalau pelajaran lain baru bagus, gitu ya. Ternyata, karena saya secara sensory, kalau lihat, kalau lihat angka-angka banyak, itu saya udah deg-degan duluan, gitu. Karena dulu, waktu saya kelas 4 SD, harus pakai kacamata, saya nggak sadar, bahwa saya itu udah nggak bisa lihat. Jadi sering sekali, waktu kelas 4 SD, nilai matematikanya, jadi turun. Karena kan saya salah copy, dari papan. Terus, sering dimarahin guru. Jadi, sensasinya adalah, lihat matematika, lihat angka matematika, lihat angka soal matematika, emosinya saya tuh takut, karena sering dimarahin. Pas dulu, waktu kelas 4 SD, saya salah jawab, ternyata saya butuh kacamata. Kognisinya, saya memahami, persepsi saya, saya mah, anaknya nggak jago matematika, saya mah, nggak bisa ngitung, gitu. Jadi, kenapa kita penting banget, pendidikan usia dini, atau penanganan psikologis anak usia dini, karena HH ini baru terbentuk maksimal, itu di usia 7 tahun ke atas. Sehingga, kalau di umur 7 tahun ke bawah, ada masalah-masalah emosi, masalah perilaku, biasanya pendekatan kita itu adalah, memberikan aktivitas sensory yang tepat, atau kalau butuh, ada terapi sensory, dengan terapi sensory integrasi, dan memahami emosinya, atau memberikan kegiatan-kegiatan, yang membantu dia punya outlet emosi. Karena dari pengalaman bertahun-tahun, tentang sensasi emosi, sensasi emosi, lama-lama terbentuk, kognisi atau pemahaman. Kalau anaknya udah umur 10 tahun, 13 tahun ke atas, kita mulai dari kognisi dulu, pemahaman. Ternyata penting loh, makan sayur, ternyata penting loh, kita jeda dari pakai gadget, harus dari pengetahuan. Tapi kalau anak umur kecil, kita pakai pengetahuan, nggak nyambung. Mesti pakai pengalaman sensory, emosi, atau cerita. Cerita itu lebih masuk ke anak-anak usia dini. Itu sih penjelasannya. Terima kasih Ibu Anas. Ada satu lagi nih pertanyaan, masuk ke saya Ibu. Kalau untuk pretense, atau teenager, ada tips juga kah Ibu, soalnya usia ini, udah nggak terlalu into physical activity. Dan pandemi ini makin uptake sama gadget, karena itu caranya dia bersosialisasi dengan teman-teman seumurannya. Iya. Saya kemarin pagi baru habis sharing ke orang tua murid SMP, tentang bagaimana mendampingi anak remaja di masa pandemi, yang anak-anak butuhkan di masa pandemi ini adalah sebenarnya interaksi dan connection sama teman kan, tapi kan nggak bisa langsung. Jadi mereka tuh segitu senangnya online. Nah, kita pun juga perlu belajar, kayak saya juga belajar, untuk lebih kenal game-game zaman now, karena nggak semua game bisa kita pukul rata. Makin kita kenalin, kita makin tahu game mana yang membantu mereka untuk membangun kemampuan mereka berstrategi, itu juga mereka bisa kenalan sama orang. Kenalan sama orang yang kayak gimana sih, yang aman, gitu. Jadi kita bukan langsung dikotomi boleh atau nggak boleh, tapi kita kenalin game-game ini apa, dan anak kita bisa diajak diskusi. Kak, menurut kamu kalau main game ini tuh, dia ngasih kamu kemampuan apa, gitu. Misalnya kalau main Mobile Legends atau main Among Us itu, kamu berlatih apa sih, kak? Jadi supaya anak juga nggak ngerasa, kok aku main game, apa-apa disalahin sih, kayak gitu. Dan karena mereka kurang interaksi sama teman, berarti kita nih yang jadi teman diskusi ya, kita nggak harus sosok akrab sama mereka, dan ini bedanya, kalau anak di bawah usia 7 tahun ke bawah tuh, kita butuh animated, kayak tadi saya bilang ya, mukanya harus ceria, harus kamu gimana, oh sekalian ini ya. Tapi begitu anak remaja, kalau kita kayak gitu dibilang lebay, apaan sih, aneh banget. Jadi muka kita mesti muka-muka cool kalau ngobrol sama anak remaja. Main apa tuh? Kayaknya asik, gitu. Kalau, wah main apa tuh? Langsung ditinggal kita sama anak remaja, gitu. Jadi makanya saya bilang, kalau kita punya 2-3 anak, ini kayak di kepala kita mesti ada channel-nya mengatur. Lagi mode ngomong sama anak 5 tahun. Mode ngomong sama anak 13 tahun. Itu beda seperti itu. Jadi juga mereka bisa dicari apa yang mereka suka. Jadi misalnya mereka bisa ikut kelas online, misalnya anaknya suka design. Terus misalnya mungkin banyak anak sekarang pengen jadi YouTuber, udah ikutin aja kelas bikin video, atau mereka suruh bikin design, atau belajar writing. Kayak gitu sih. Biasanya jadi fokus kekembangin hobi, cari tahu game-game itu mau melakukan mereka di aspek apa. Terus kita jadi teman-teman ngobrol mereka, tapi yang cool. Gak boleh terlalu banyak ekspresi wajahnya, gitu. Dan anak remaja udah gak suka disuruh-suruh. Jadi kita kalau mau cerita, menginspirasi mereka harus pakai cerita orang ketiga. Bisa gini, mama pernah baca ya, kayaknya kalau ngerjain ini tuh bagus. Tapi kalau kita bilang, kamu coba dong ngerjain ini, gak bakal mau dia. Karena emosinya lagi sensitif banget, kalau kita suruh langsung, tuh rasanya tuh kayak lagi diserang, gitu. Jadi kurang lebih itu tipsnya. Oke, terima kasih banyak Ibu Anas untuk penjelasannya. Semoga bisa berjawab pertanyaan dari Ibu dan Ayah semuanya ya. Oke, sudah tiga penanya nih Ibu Anas. Untuk sesi tanya-jawab sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih atas diskusinya yang menyenangkan. Insya Allah membawa banyak manfaat dan insight baru untuk kita semua. Amin. Kita sudah sampai di akhir acara. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ayah dan Ibu untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua diberi lindungan oleh Allah SWT dan juga kesehatan dalam menghadapi situasi pandemik ini. Terima kasih juga kepada Ibu Anas yang sudah memberikan informasi yang sangat menarik. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum saya mengakhiri kegiatan pagi hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu untuk Ayah dan Ibu. Boleh nyalakan videonya, karena kita akan foto bersama-sama ya. Oke. Oke. Oke, silakan. Nyalakan dulu videonya. Kita akan foto bersama. Oke, siap. Oke. Satu, dua, tiga. Smile. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ayah dan Ibu. Sampai jumpa di acara sesi parenting berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di atas laku yang telah dilakukan di seminar ini.